Halo sahabat Ludwig NL, jumpa lagi dengan saya Oke di kesempatan ini Saya akan mereview Anak merpati pos yang kemarin Land USA Hopkins Seperti biasa Buat teman-teman yang belum kenal saya Silahkan di subscribe dulu channel saya Siapa tau bisa membantu perkembangan burung Teman-teman semua juga jangan lupa Nanti dibantu share untuk mengembangkan Dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini Biar semakin maju, semakin ramai Dan terlunya semakin berkembang Sekalian saya ada planning ke depannya Membesarkan channel ini Biar jadi channel merpati pos terbesar di Indonesia Saya minta tolong ke teman-teman semua Di share video-video saya Suruh yang lainnya buat subscribe channel saya Di video kemarin saya mengatakan Bahwa yang Landhofen USA itu Sudah pernah saya kawinkan Dengan anak juara dua bali Dan menghasilkan anak yang berjenis kelamin jantan Dan kepalanya itu juga sama seperti rambun Makanya saya mau mereview Biar teman-teman juga pada tahu Bahwa Landhofen ini dari maknya sampai anaknya itu Kepalanya memang mirip rambun ya Tapi sebelum saya mereview merpatinya Saya mau memberikan informasi penting Ke teman-teman semua Di video ini ada hadiah merpati Yang akan saya bagikan satu ekor Ke teman-teman semua Jadi nanti ada empat ekor Yang akan saya bagikan Nanti setiap video pasti ada Merpati yang akan saya bagikan Makanya buat teman-teman yang mau Mendapatkan hadiah merpati dari channel saya Jangan lupa komen di video ini Nama teman-teman semua Terus jangan lupa tulis kotanya Asal teman-teman semua Jadi nama sama kotanya Untuk yang video kemarin Itu sudah saya kocok Tadi malam Jadi sudah selesai Jadi kalau komen di video kemarin Tidak akan saya masukkan Untuk pembagian hadiah yang kedua ini Jadi hadiah yang kedua ini Teman-teman nanti komen di video ini Untuk batas komennya Terakhir nanti saya berikan Sampai tanggal 21 Jadi ada berapa hari ini Ini tanggal 18, 19, 20, 21 Jadi ada empat hari Untuk teman-teman semua Yang mau mengikuti program hadiah Atau bagi-bagi merpati Dari channel saya Silahkan di komen Sampai nanti tanggal 21 Pukul 23.00 Atau jam 11 malam Kalau nanti lewat jam 11 Nanti saya tidak akan masukkan Atau nanti bisa saya delete Untuk merpatinya Atau hadiah merpatinya Nanti tidak akan saya review Jadi yang akan saya review ini Bukan sebagai hadiah ya Jadi tidak akan saya review Untuk hadiahnya Nanti yang datang di rumah teman-teman Yang mendapatkan Nanti disyukuri aja Baik mendapatkan lewasa Atau mendapatkan pie Nanti disyukuri Dan semoga nanti bisa Membanggakan teman-teman semua Jadi sekali lagi Yang saya review ini Bukan merpati Yang akan saya hadiahkan Ke teman-teman semua Oke lanjut lagi Kembali ke merpati yang Land Hoffman Kita ambil dulu merpatinya Untuk kita review bareng-bareng Oke teman-teman Ini merpatinya Sudah saya ambil Jadi ini merpati Yang kemarin Anaknya Hoffman Yang land USA Muka rambun Dan ini sama Mukanya juga seperti rambun Ini kumpulan Merpati land import Tapi muka rambun Disini saya review Kita bahas dulu Masalah apa nih Masalah warna kali ya Untuk warnanya Dia memiliki warna Megan Trang Terus tidak ada Slapnya Kalau maknya ada Slapnya Tapi anaknya ini Tidak ada Slapnya Terus untuk ukuran Bodi Merpati Post ini Memiliki ukuran bodi Yang gede Selain itu Dia memiliki ukuran Bodi yang juga Bisa dikatakan Panjang Ini sangat beda Dengan maknya Untuk maknya itu Bodinya setengah Terus selain itu Warna Megan Maknya juga Megan gelap Kalau ini anaknya Megan Trang Saya review Ada di dalam Kandang Breeding Karena di luar itu Ada grimis Hujan terus Seharian Tidak ada matahari Jadi saya Review di kandang Penerbang Mohon maaf Kalau agak gelap Ini juga lagi Lomba Sumatera Tapi hujan mulu Kita tidak tahu Nanti Lomba hasil Sumatera Biarkan nanti Alam yang berbicara Biarkan nanti Hasil lomba yang berbicara Tapi kalau Lihat situasinya Ini dari pagi Sampai sore Ini hujan mulu Nah nanti Itu akan Hari Jumat Nanti Postnya pada Clock Pada juara Oke tadi Sampai mana Sampai warna Sama pegangan Kita lanjut lagi Di sapit udangnya Untuk sapit udangnya Merpati post ini Miliki sapit udang Yang mirip dengan Maknya Jadi tidak terlalu rapat Juga tidak terlalu Keras ya Sama kayak maknya Ini jenis Kelaminya jantan Tapi sapit udangnya Sama kayak maknya Yang pertina Terus untuk paruhnya Merpati post ini Miliki ukuran paruh Yang saya katakan Panjang teman-teman Jadi dari lubang hidung Ketepan ini Dia miliki paruh Yang panjang Kurang lebih Ada 1 cm Lebih 2 milian Teman-teman Ini mirip dengan Maknya Daripada maknya Karena ini mungkin Jenis kelaminnya jantan Makanya kepalanya Agak gede Terus untuk warna matanya Untuk warna matanya Juga sama Jadi warna matanya Merpati post ini Miliki warna mata Yang digolongkan Masuk dengan Warna mata putih Teman-teman Itu ya Warna mata putih Pilau nih Terus selain itu Dia juga Warna matanya Jernih Juga bening Ini menandakan Burung ini sehat Jadi dari hidung Dari paruh Dari kepala Dari mata Semuanya mirip Maknya Kalau dari pegangan Sama bodi Mirip bapaknya Kali ya Saya agak-agak lupa sih ya Pegangan dari bapaknya Terus untuk merpati Ini teman-teman Jadi tidak ada Data lombanya Ini merpati Memang dicetak Atau di kopel Dulunya itu Memang dibikin Untuk stock breeding saja Jadi untuk stock breeder saja Hanya ngawang-ngawang Di rumah Hanya ngawang-ngawang Di depan kandang Jadi tidak lomba Karena dia Indukanya udah gak ada ya Jadi indukanya itu Udah sold out ya Terus kita lanjut lagi Di bagian sayap Apakah sayap merpati ini Mirip dengan Maknya yang kemarin Kita lihat bareng-bareng Kita lihat dulu Di bagian sayap yang kiri Untuk sayapnya Sih beda banget ya Jadi sayapnya ini Lurus-lurus Juga gede-gede Juga lebar-lebar Teman-teman Ini kayaknya Ada yang lepas nih Jadi dia ada yang lepas Di primer bagian tengah Kurang satu ya Untuk polanya sama Jadi lurus-lurus Gede-gede Rapat Tapi kalau ukurannya Beda dengan Maknya lebih gedean Yang anaknya ini Teman-teman Tuh ya Ini yang kiri Terus kita lihat Yang sebelah kanan Tuh ya Sebelah kanan Untuk yang sebelah kanan Kayaknya beda Dengan sebelah kiri Karena yang sebelah kanan ini Kalau kita lihat Agak renggang ya Tuh ya Tapi untuk primer sama sekunder Dia lebih unggul ke primernya Jadi primernya itu Lebih panjang daripada sekundernya Tuh yang kanan ya Jadi agak renggang yang kanan Terus untuk kukunya Merpatipos ini Miliki kuku yang Warnanya itu sama Jadi hitam semua Teman-teman Tuh ya Mana nih Nggak kelihatan Tuh ya Hitam semua Jadi nggak ada yang pelang-pelang Kukunya ini bagus teman-teman Terus untuk pegangan Merpatipos ini Kalau pegangan Kayaknya Kurang-kurang enak nih ya Pegangannya nih Masih enak pegangan Darimanya Pegangannya kurang enak Teman-teman Mungkin karena dia Nggak lomba Atau Nggak terbang-terbang Jadi kurang terbentuk nih Otototnya Sewa pegangannya Kurang enak Untuk dirasakan teman-teman Iya kurang enak Untuk dirasakan teman-teman Oke teman-teman Saya kira sudah cukup Untuk mereview Merpatipos ini Jadi keluarga Lain import Tapi muka rambun ya Kemarin Emaknya Sekarang anaknya Jadi semuanya sama Yang membedakan Hanya warnanya Lebih terang Terus selain itu Ukuran bodinya juga beda Semuanya Hampir keseluruhan Sama dari emaknya Oke saya tutup video ini Buat teman-teman Yang masih melombakan Merpatipos Ya tetap semangat Semoga burungnya pada juara Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang mau mengikuti Program giveaway Atau bagi-bagi Hadiah dari channel saya Komen di video ini Nama teman-teman semua Terus Nama kota teman-teman semua Asal dari mana Ditulis ya Komennya yang sopan Kalau komen gak sopan Nanti Aplikasi mendetek Bahwa teman-teman Dianggap spam Jadi kalau Semisal saya undi itu Bisa tidak masuk Makanya Kalau komen yang sopan Oke saya tutup video ini Salam satu Hobi dari saya Lutfi JNL Bye-bye Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini